Keutamaan sholat empat rekaat sebelum duhur dan empat rekaat setelah duhur yaitu kita diharamkan Allah masuk neraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Walil Khumsati Anha dan menurut Imam Lima Anha ini dari Ummi Habibah Manha Faudhuala Arba'in Barang siapa yang menjaga atas empat rekaat Qoblat duhur sebelum duhur Wa'arba'in ba'daha dan empat rekaat setelah sholat duhur Haramallahu ta'ala alannari Nijaya Allah akan mengharamkan ia masuk neraka Hadis ini menjelaskan bahwa keutamaan empat rekaat sebelum duhur dan empat rekaat setelah duhur Maka Allah akan mengharamkan kita dari api neraka Oleh karena itu sangat disayangkan kalau kita sholat duhur Tidak melaksanakan korblia empat rekaat Dan bakdianya empat rekaat Teman-teman disini itu empat rekaat Dua rekaat atau beberapa belas Tidak melakoni Dua rekaat ya Jadi minimal dua rekaat Tapi kalau memang diupayakan bisa menjaga empat rekaat setelah dan sebelumnya Ini jauh lebih bagus Tentunya diperlukan persiapan-persiapan Jadi datangnya kita upayakan sebelum adhan Supaya apa? Supaya bisa sholat tahiyat masjid Nah setelah sholat tahiyat masjid Nunggu sebentar lalu adhan Setelah adhan saya lihat disana ada 11 menit Ya kalau adhannya itu biasanya 3-4 menit Maka masih ada 7 menit 7 menit ini dipakai untuk sholat empat rekaat Dua rekaat salam Dua rekaat salam Maka masih cukup Jadi kita berupaya Lalu pulangnya kita setelah sholat duhur Sholat sunnah empat rekaat Terus ketinggalan Ustadz kah bewis mulih Ya Jadi setelah wiritan Ya Terus bakdia empat rekaat Kadang-kadang kita langsung mulai Kalau badia dua rekaat langsung mulai Ya Memang ini yang paling ideal Berangkat ke masjid duluan Pulang terakhir Itu paling bagus Paling ideal Ya Nah Ustadz bagaimana kalau saya datangnya ini setelah adhan Saya lihat di sana Kurang 5 menit Ya Nah 5 menit itu cukup enggak untuk 4 rekaat Cukup Ustadz Saya sudah hafal kok sholatnya Sudah hafal sholat kan Dua rekaat satu menit kan bisa Pak ya Nah Jadi 5 rekaat dua menit Bagaimana Saya sholat Kobliya Duhur langsung Empat rekaat Atau Sholat Kobliya Duhur dua rekaat Dan dua rekaat Sholat Sholat Takhiat Masjid Itu kan pilihan Pak Yang pas Adalah Enggak usah Sholat Takhiat Masjid Langsung Sholat Kobliya Duhur Dua rekaat Tambah dua rekaat Empat rekaat Karena apa Karena sholat Takhiat Masjid Itu sudah gugur Dan masuk Atau include Ke sholat Kobliya Duhur Jadi ini Keutamaan Sholat Sholat Empat rekaat Sebelum Duhur Dan empat rekaat Setelah Duhur Yaitu Kita diharamkan Allah Masuk Nakah Dicoba Mulai Besok pagi Kalau saat ini Tidak bisa Pak Nanti sholat Isha Dicoba Kita upayakan Nah Kalau bisa Menghafid Atau Menjaganya Terus-menerus Ini yang diharapkan Mudah-mudahan Sedikit ini Dibarungi Hidayah Bila Allah S.W.T Mudah-mudahan Segala hajat Kita dikabulkan Allah Segala kesulitan Kita dibanding Oleh Allah Mudah-mudahan Anak-anak kita Menjadi Yang sholat Sholat Kepada Allah Patuh dan Menurut kepada Kedua orang tua Yang mengasih keturunan Mudah-mudahan Yang keturunan Yang sholat Sholat Yang mengasih jodoh Mudah-mudahan Mengenjodoh Yang sholat Sholat Mudah-mudahan Di antara kita Keluarga kita Hidayat Tolan kita Tata-tata Tata-tata kita Yang saat ini Yang sakit Baik di rumah sakit Maupun di kediaman Mudah-mudahan Allah cepat Mengangkat penyakitnya Menyembuhkan penyakitnya Dan mudah-mudahan Allah memberikan Kesabaran kepada Yang sakit Dan dengan Kesabaran ini Mudah-mudahan Allah mengangkat Seluruh dosa-dosanya Dan mudah-mudahan Allah mengampuni Dosa-dosanya Orang yang mendolimi kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh